Yahaha, gimana kabarnya coy? Semoga bapakmu sehat selalu ya coy Haiya, inilah 10 hero assassin meta coy Terkuat di season 28 Solo ranked passing tidak perlu ya coy Yang penting on point coy Auto naik glory Poin 10 ton jalur undangan coy Waduh Nomor 10 yaitu Mas Amon coy Lah, kenapa Mas Amon bang YTYual roll? Kenapa tidak Sun? Sun assassin bisa membelah diri jadi 3 loh Haiya, mending Mas Amon coy Ultimate Bruce damage di luar nurul Cepet farming, easy to use Bisa ngilang seperti remote TV coy Waduh, waduh Caranya cukup easy coy, mudah Pada menit 4, 5, 2 Kita farming coy, farming terus Waduh, ada 2 orang coy Langsung kita ulti coy Ceprot, silapu-lapu Whatsapp langsung ngilang coy Pada menit 10, 5, 3 coy Si health card ulti coy Map langsung gelap Tetapi si Moskot nge-push di atas coy Kita harus korbankan diri coy Supaya apa? Supaya musuh gak bisa recall Mati pun gak apa-apa coy Yang penting apa? Yang penting win coy Win streak Wehehe Ini build dan emblemnya ya coy Sesuaikan dengan gameplaymu saja Nomor 9 Nomor 9 Yaitu Mas Hayabusa coy Hero ini tidak terlalu butuh paseng coy Tetapi lebih baik itu paseng coy Tetapi yang paling penting itu apa coy? Yang paling penting itu on point coy Dapat turtle Dapat buff Dapat tower Dapat diandalkan tim Dan tidak fitur coy Caranya gimana Bang YT Wayual roll? Gunakan emblem dan build ini ya coy Sesuaikan saja dengan gameplaymu Setelah itu Langsung login coy Coba Hayabusa Terus farming Sampai kaya raya ya coy Let's go Jika sudah kaya Pada menit 529 coy Kita fokus objektif Kita split push War tidak perlu coy Push turret Nomor 1 Kalau dikejar warga Kita kejar balik coy Santuy Kita punya skill 2 coy Jika ada dek kadita sendirian Pada menit 6 Kita sledding coy Lalu kabur Dan lanjut farming coy Lanjut objektif Sampai kaya raya Ingin log hero MM Santuy coy Pada menit 14.12 Kita gesek coy Biar apa? Biar kita bisa MVP lah coy Bapakmu pasti bangga Nomor 8 Yaitu Harley coy Harley ini Bisa jadi midliner loh coy Atau jadi jungler Easy to use Log hero tipis coy Easy Bisa solo lord Bisa turtle Farmingnya cepet banget coy Kayak orang ngepet Kuat di early game Tapi coy Itu cupu coy Dilihat game Waduh Kalau cupu Kenapa Harley banggitnya Wayu walrol Mending jilong Sekali congkel Auto MVP Harley ini coy Untukmu yang ingin bermain Under 12 menit coy Farmingnya faster Pada menit 126 Udah level 4 coy Faster sekali coy Kita pergi ke mid Kemudian tunggu caviar Lalu spam ultimate coy And boom Milang caviar coy Cuman lempar-lempar kartu Pada menit 6 0.9 Kita tunggu orang lewat coy Waduh Si caviar lewat lagi coy Kita langsung skill 2 Kasih ultimate Lalu lempar kartu Dan tinggal pulang coy Wehehe Easy kan coy Kombonya mudah coy Ini build Dan emblemnya ya coy Sesuaikan dengan gameplaymu Caranya easy coy Pada menit 838 Kita dari rumput coy Hello mother father Si ninja Kaget Kita spam multi coy Lalu lempar kartu Wush Demek aban tuh Haiya Disampak burung Saya tandai kamu Nomor 7 Yaitu Natalia coy Nata merupakan hero lock handle ya coy Mengganggu parah Sekali keluar map Satu hero hilang coy Lebih ganas dari sobram Zilong capcut Alu telegram Atau funny whatsapp coy Pernah ketemu Zilong kalkulator Waduh Bisa dijadikan rumor coy Ataupun jungler Ini build dan emblemnya ya coy Sesuaikan dengan gameplaymu Hero Natalia Rada sulit coy Dikuasai Cara mainnya sih Rada Ngeselin coy Ganggu-ganggu orang Ganggu-ganggu musuh Bantuin nge-buff Bantuin turtle Bantuin kirim musuh ke base Tanpa recall Lah Mending sobrammer Bang JTW Walrul Santuy coy Di update patch terbaru coy Nanti si Natak Kena revamp Latihan coy Mulai sekarang Siapa tahu Jadi langganan Dan berakhir Jadi idaman Wehehe Mau lock hero tipis Santuy Pada menit 15.01 Kita kombo Sihaya Dengan link coy Ceprot Sekali sledding Auto kembali ke base Tanpa recall coy Nomor 6 Yaitu Karina Tank coy Hayo Saya tahu Kamu lebih suka Zilong dan sobir Daripada Karina Dengarkanlah saya coy Cobain Karina Entah Karina Jungler Karina Midlaner Karina Rowam Cobain saja coy Paket build tank Ini emblem dan buildnya ya coy Spell sesuaikan Dengan gameplaymu coy Kalau saya sih Hevan coy Sambil recall Recall Caranya pakai Karina Yaitu bermain objektif coy Setup turtle Kemudian pada menit 224 Ada bat yang sekarat Kita langsung Sampah coy Flicker Lalu ceprot Kembali ke base Jika lihat link Di tembok Pada menit 427 Langsung open bar coy Ulti silo yi TB turret dikit Nah gitu coy Easy kan coy Bapakmu pasti bangga Pada menit 717 Kita setup turtle coy Jangan takut Waduh Malah kena geng Empat orang Kena lo Badang Pedrin Kita peliker lah coy Enaknya karina tank Lepang coy coy Wehehe Lah kenapa Kenapa Hanzo bang Ytw Walrol Hanzo jungler Susah dirusuh coy Karena apa Karena skill Gesek buffnya itu coy Langsung ditelen Paling di counter Tante Hilda Dan Mbak Natalia coy Dirusuh coy Aja Nggak guna coy coy Nggak percaya Pada detik 46 Si coy Teng Rusuh banget coy Kita retribufnya Basic attack dikit Lalu lempar skill 2 Auto hilang coy Nya coy coy Freeze blood Bisa clear minion Jarak jauh coy Bisa nakut-nakutin Mage Bisa turtle Aman Bisa objektif tower Asal apa Asal nata dibun Asalkan Punya backup ya coy Mau open war Santuy Pada menit 723 Langsung ulti saja coy Rausa mundur Rausa wadi Kita skill 2 Kena bitrik Langsung ceprot Kita dorong minion dulu coy Lalu raid risik Kapier Skill 2 Lalu ceprot Hilang coy Lalu lanjut farming Sampai bapakmu bangga Nomor 4 Yaitu Mas Arlott coy Sangat OP Apalagi bull tank Pake helm ijo Tapi kan Band rate nya tinggi bang 72% Walaupun OP Jika di band terus Nggak guna coy Tapi kalau lepas Freeze pick aja coy Bisa dijadikan Offliner Atau jungler Ini build dan emblemnya coy Sesuaikan dengan gameplaymu Si Arlott ini Cepat clear minion ya coy Bisa split push Sulit di lock Bisa sangcing-sangcing Kayalan celot Enak di XP sih coy Haya Di jungler ada cukup coy Lama farmingnya coy Cara menggunakannya Cukup mudah coy Cari saja level 4 coy Setelah itu Pada menit 209 Ada om frankie Langsung kita hajar coy Sodok peng Sodok bung Cepat Cepat Gitu coy Bad trick langsung Hilang Ini salah satu Eksperimen saya ya coy Direnket Diban mulu coy Bangke Inti bermain Arlott itu Gunakan skill 2 Dengan bijak Utamakan turtle Gebuk tower Sedekah jungler Dan jangan pelit ultimate ya coy Nomor 3 dari divisi offliner Assassin lincah Yaitu coy Coy ini Perlu paseng parah coy Biar skill 2 nya Perfect combo Enakan pakai ipong sih coy Pake android juga Enak sih coy RAM 6GB Seperti Samsung Odo Maspion Miyako Auto 500 FPS coy Tahan banting Dan disayang mommy Wehehe Canda coy Maksud saya adalah Coy ini Kesukaan player Ekspilen coy Ear atas ya coy Lincah Imut Tahan banting Dan bisa split boost Pada detik 5-3 coy Langsung saja Cap minion Ngapain bayiwan coy Coy Buang-buang waktu Langsung ke mid Cari aldus Kita sledding Sat-sat-sat-sat Lalu execute Biar apa Biar MVP Pada menit 12.04 Kita lihat aldus lagi coy Kita lock Coy gak takut aldus coy Walaupun late game Subset-sat-sat Gak bisa kabur Aldusnya Wehehe Jangan lupa Disampah Everytime Nomor 2 Yaitu Assassin Divisi Jungler Yaitu Lancelot Enak kali coy Lancelot tank Walaupun masuk sembarangan Keluarnya gampang coy Easy Nah Mending zilong bang MMA untuk ketar ketir Ini build Dan emblemnya ya coy Gunakan sesuai gameplaymu Lancelot ini Bisa easy turtle Easy lord Easy clear minion Cut minion Ambil sedekah buff Dan bisa mudah objektif coy Hayya Caranya cukup easy coy Pada menit 223 Langsung turtle Lanjut farming Sampai kaya raya Jika ada war Langsung open war coy Gitu kaya coy Easy kan coy Nomor 1 Yaitu Benedetta coy Benedetta Sekarang masuk Roll fighter juga coy Nah Zilong juga Roll fighter Banggi tewa yu walrol Mending Benedetta coy Bisa cut minion Skill 2 Immune crop control Ulti sobir Bisa cepat clear minion Sulit dikejar Bisa open war Dan setup turtle Zilong open war Langsung hilang coy Cobain deh Pada detik 53 Jangan ragu Jangan bimbang Langsung cut minion coy Cuman lawan Lapu-lapu itu Easy coy Menang Benedetta Kalo Zilong Bonyo coy Cut minion aja Lawan lapu-lapu Waduh Nyawa sekarang Diajak bayiwan Lapu-lapu Pada menit 3 35 Santuy coy Kita ulti minionnya Waduh Ngapain itu Si lapu-lapu Hayya Recall Recall Pada menit 445 Benedetta Kena gang coy Jangan takut Karena apa Karena kita Wahyu alrol coy Model execute Hilang itu coy Wehehe Bapakmu pasti bangga coy Ini build Dan emblemnya ya coy Gunakan dengan bijak Saya wahyu alrol Adios Sampai jumpa